Intro Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dina Francisca Sari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kepua Sintam Di sini saya ingin membahas tentang sistem pernafasan pada manusia Nah sebelum kita memasuki organ-organ apa saja kak pembentuk sistem pernafasan pada manusia Di sini kita harus tahu dulu pengertian dari sistem pernafasan pada manusia Sistem pernafasan pada manusia yaitu untuk menghirup dan mengeluarkan udara Serta untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon deoksida dari dalam tubuh Nah ini tadi pengertian dari sistem pernafasan pada manusia Selanjutnya kita akan masuk kepada organ-organ apa saja kak pembentuk dari sistem pernafasan pada manusia Di sini yang akan saya bahas ada 6 organ Yang pertama yaitu nasal Yang kedua yaitu faring Yang ketiga laring Yang keempat itu trachea Yang kelima itu bronkus Dan yang keenam itu adalah paru-paru Nah di sini saya akan masuk kepada materi yang pertama Yaitu nasal Nasal merupakan tempat masuknya udara Nasal memiliki dua lubang yang kita sebut dengan kafung nasi Nah di dalam rongga hidung ini terdapat sekat yang kita sebut dengan septum nasi Nah rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi dengan epitalium Nah jaringan epitalium ini mengandung kapilar dan sel yang mensekresikan lendir Udara yang masuk ke dalam rongga hidung mengalami beberapa perlakuan Seperti diatur kelempapannya Seperti yang kita tahu Di dalam rongga hidung kita ini terdapat permukaan atau jaringan epitalium Nah jaringan epitalium ini mengandung kapilar dan sel yang mensekresikan lendir Nah lendir inilah yang mengatur kelempapan dan suhu yang ada di dalam rongga hidung kita Nah selanjutnya yaitu melalui penyaringan rambut atau bulu getar yang kita sebut dengan silia Nah yang kedua saya akan masuk kepada faring Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan Faring terdapat di bawah dasar tengkorak Di belakang rongga hidung dan rongga mulut setelah depan ruas tulang leher Nah faring ini berfungsi sebagai penyimbangan tekanan udara Selain itu juga faring berfungsi sebagai tempat terjadinya bersin Untuk mengeluarkan benda-benda asing yang ada di dalam tubuh kita Nah itu tadi fungsi dari faring Sekarang saya masuk kepada laring Laring merupakan tempat saluran udara yang bertindak sebagai pembentuk suara Laring ini terdapat di atas faring dengan ketinggian vertebra cervicalis Nah fungsi laring ini sebagai penghubung antara faring dan trachea Laring ini mempunyai kutub epiglottis yang berfungsi untuk menghindari makanan masuk kepada sistem pernafasan Nah yang ketiga yaitu fungsi laring sebagai pembentuk suara Itu dia fungsi dan pengertian dari laring Yang selanjutnya saya ingin memasuki kepada trachea Trachea memiliki 13-20 cincin tulang rawan Panjang trachea 9-11 cm Nah pada trachea ini terdapat rambut atau bulu getar yang berfungsi sebagai penolakan benda asing selain gas Baik disini saya ingin membahas tentang bronchus Bronchus merupakan percabangan dari trachea Bronchus ini memiliki sel dan struktur yang sama seperti trachea Cuma membedakannya bronchus ini bentuknya lebih kecil Karena yang tadinya trachea itu dibagi menjadi 2 cabang Yaitu untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri Jadi bronchus ini ada 2 yaitu bronchus kanan dan bronchus kiri Nah bronchus kanan ini ukurannya lebih pendek Memiliki 3 cabang dan terdiri dari 6-8 cincin Nah sedangkan bronchus kiri ini memiliki ukuran yang lebih panjang dan ramping Memiliki 2 cabang yang terdiri dari 9-12 cincin Baik disini saya akan masuk kepada materian terakhir Atau yang ke-6 yaitu pulmo atau paru-paru Pulmo terletak di dalam rongga dada bagian atas Nah pulmo ini ada 2 yaitu pulmo kanan dan pulmo kiri Nah pada pulmo ini tersusun atas alveoli Nah dalam alveoli inilah terjadinya pertukaran Yaitu CO2 menuju ke atrium dextra Kemudian dari atrium dextra ini menuju lagi ke ventrical dextra Selanjut itu ke pulmo Setelah ke pulmo masuk lagi ke atrium sinistra Setelah itu masuk lagi ke ventrical sinistra Kemudian jadilah O2 Nah O2 ini akan menyebar ke seluruh tubuh Demikian video dari saya Jangan lupa like, comment, and subscribe juga Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih